Silahkan ambil. Silahkan dipilih-pilih. Guys, hari ini aku bakal masak-masak. Aku lagi di Bali. Aku bakal masak buat temen-temen aku. Tapi dengan budget 10 ribu aja. Jadi kita tuh di Bali berkelapan. Nah, kita coba lihat dengan 10 ribu kita di salah atasnya, itu kayaknya. Ini satu telurnya ya. Satunya itu 1.600, berarti satu ini 16 ribu. Ini 10. Oke, guys. Kas satu orang 10 ribu, kita betapa 80 ribu, kurang 11 ribu. Enam puluh. Empat. I need some bread. Roti. Jadi tadi ada 64 ribu. 50 ribu, 54 ribu. Kita ada parutan ya di pilih? Let's not risk it. 5.500 abu ya? Bisa, bisa, bisa. Oke. Oke. Terus kita perlu butter. Tapi butter makhluk kita akan 400 ribu. 500 ribu. Ada 54 ribu ya? Hmm, gitu beli yang paling ngeraju deh. Nih, 6 ribu. 54 ribu, berarti masih ada 48 ribu. Jadi aku mau bikin, jadi kayak creamy-cream gitu tuarnya. I need some milk. Aku beli yang murah aja ya. Cuman yang paling murah? Yang paling murah 3.500. Mini. Ya, it's okay. Aduh, aku udah last count lagi. 48 ribu ya. 3.500, 45. 44.500. Ini daripada beli garap. Aku mending beli macam kayak kayak gini. Ini berapa duit ya? Kayak gini jadi udah all-in gitu loh. Kayak yang harus gigi. Ntar aku tanya harga berapa ya? 2.500. Oke. Ini. Yang murah. 44, jadi langsung. 42. Nah. Kita perlu daging. Maybe some carne. Hmm. That would be good. Oh iya. Oke. Jadi ada berapa? 45 ribu, kurang 17 ribu. 24 ribu. 24 ribu. What up, what up, what up, what up. Should be by Indomie. Hmm. Bu bikin kenyang. Jadi 24 ribu ya? Is the bread udah untuk 8 orang? We need something cheap. Okay, guys. Okay. Mungkin aku bakal beli kayak chips gini. Kayak bikin kenyang. Tadi 21 ribu. Kita cari yang murah aja ya. Ini? Ini murah banget ya? Oh ini ini. 9.800. Beef. Barbecue flavor. Oke. 21 ribu. Oke. Kita tinggal ada sisa 9 ribu. Sorry. Sudah sibuk. Kayaknya aku bakal beli sambal aja. Ini? 6.700. Ini menurut. Oh iya ini lebih murah. Tapi tinggal sisa 4 ribu bisa buat apa lagi. Tapi ini tau sambal. Oke. Kita cari 4 ribu bisa buat apa. Guys. Aku nemu sosis ini. Ternyata buy one get one jadi 5.512. Lumayan. Oke. Now let's take. Udah 42 ribu. Hahaha. Tapi itu kita ada kantong nih ya. Kantong 1.500 nggak ditung. Jadi ada kantong di atas. Oke. Karena no plastic ya. Iya. Karena 1.500. Itu aja itu 80 ribu kan. 74. Kita udah pasti out. Karena ini itu 16 ribu. 92 ribu. 92 ribu kurangin 1.000. Ya lah itu 90 ribu. 86.500. Jadi 85 ribu. Oke. Oke ya. 85 ribu. Kurangin dari 1.500 kantong. Jadi 85 ribu. Dan kita hanya pakai 8 tulur. Jadi sisa 2 tulurnya itu nggak kita pakai. Berarti kurangin lagi 3.200. Tapi 80 ribu benar. Oke guys. Ini aku udah belanja. Tadi berarti kita habis kita 83 ribu. Sekarang kita mau pulang ke Vila. Untuk besok pagi masak berses. Bye bye. Morning guys. Nah ini udah next day. Kemarin aku sempet belanja. Ini bahan-bahannya. Aku habis kurang lebih sekitar 82-83 ribu. Nanti aku kasih perinciannya. Nah sekarang aku akan mulai masak dari bahan-bahan yang aku udah beli. Disini aku udah siapin piring-piring. 7 piring. Yang akan nanti aku pakai buat plating. Buat telur-telur. Karena kita ber delapan. Aku nggak makan. Jadi kita bikin 7 aja. Pertama-tama aku akan bikin scrambled egg. Disini aku udah beli telur. Nah telurnya ini bakal aku pecahin. Aku bakal pecahin 8 telur. Karena eh 7 telur. Sorry. Karena akan ada 7 orang yang masak. 4. 5. 6. Nah ini yang terakhir. 7. Alright. Nah ini telur-telur tadi udah aku pecahin 7 pipir. Nah untuk seasoningnya. Karena kemarin kita nggak beli garam dan lada. Kan kalau garam dan lada kita beli 2 bisa mahal. Dan kita nggak perlu sebaik itu. Aku beli ini. Kayak semacam Maggi. Saset. Ini murah cuma 2.500. Ini untuk seasoningnya. Nanti aku akan pakai keju juga. Kita udah pakai parutan keju. Jadi kita nggak mau dia terlalu asin juga. Jadi jangan terlalu banyak. Karena nanti asinnya itu akan sendiri akan datang dari keju. Oke. Lalu. To loosen this up. Aku akan pakai susu. Ini tujuannya. Supaya bikin scrambled egg kita itu creamy. Nah aku tuang susu. Ini mangkoknya cuma ada di. Bukan aku pilihnya kekecilan. Karena emang di sini mangkoknya cuma ada sekecil ini guys. That's why. Ini bahkan ada kuning yang belum pecah. So okay. Not to worry. Nanti kita akan kocok lebih lagi di frying pan. Alright. Mungkin bisa tambahin sedikit lagi susunya. Next kita langsung aja pindah ke frying pannya. Karena kita mau masak keluar dulu. Ini aku kasih butter yang banyak. Aku kasih agak banyak. Kenapa? Karena memang. This is what makes the egg pasti nanti jadi. Super creamy and delicious. Dan ini aku pakai margarin guys. Sorry bukan butter. Kenapa? Karena memang. Kita budget ya. Kalau butter nggak mungkin dapat dengan harga segitu. Kita tunggu sampai dia semuanya melted. Kayaknya ini. Kalau kurang lebih kayak gini. Kita udah bisa masukin telurnya. Kenapa? Karena kita memang mau dia very low heat ya. Jadi kita sambil kocok di dalam. So okay. No to worries. Ini apinya kecil. Kenapa tujuannya api kecil? Karena kita nggak mau nanti. Telurnya itu kemasak. Terus jadi kayak. Nggak creamy. Jadi kayak telurnya kayak. Kita nge goreng telur gitu. That's why kita. Pakai slow heat. Low heat. Supaya telurnya tetap creamy. Sini aku udah siapin. Keju. Itu. Biar nanti kita tinggal parut. Kalau misalnya dia udah setengah matang. Kita bisa lihat telurnya udah mulai agak sedikit semi semi cook. Jadi panasnya udah mulai ada. Kita aduk terus. Karena kita mau dia cook in a very very low heat. Supaya. Telurnya tuh creamy banget. Ini udah keliatan banget tekstur creamy. Telurnya bakal super silky ya. Karena again. Kita put lots of milk and butter. Itu yang bikin. Ehm. Telurnya creamy. Kalau mau lebih creamy lagi. Kalian bisa kasih cream. Cuman kan cream itu mahal. Jadi kita pakai susu aja cukup. Ini kita udah ada yang laper guys. Out. Out. Ehm. 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 I need again. Telurnya kalau kalian bisa lihat. Udah mulai. Bawahnya tuh udah mulai agak ada yang matang. It's okay. Keep on stirring. Sebentar lagi kita akan taruh keju. Kita akan parut keju di atasnya. Supaya dia even creamier and creamier. Gila. I can't guarantee you. Ini telurnya pasti enak banget sih guys. Ini harus diaduk terus kenapa? Harus diaduk terus. Karena kita gak mau nanti yang bawahnya itu udah matang duluan. Terus gak merata. Yang ada nanti bawahnya jadi kegoreng. Tapi atasnya telurnya belum matang. Dan kita mau teksturnya itu fluffy dan creamy. Maka dari itu kita harus aduk terus. Okay. In the very slow heat. Okay. Kalau udah kayak gini kita bisa mulai parut kejunya ya. Aku udah siapin sini keju cheddar. Ini keju yang cheddar aja murah. Again. Kita bisa parutin keju. Again ini tujuannya akan bikin telurnya jauh lebih creamy and delicious. Sekarang pake setengah. Ini nanti jadi asinnya ini akan ada dari kejunya ya guys. Jadi makanya kenapa? Don't put too much seasoning. Karena nanti kejunya sendiri akan memberi rasa asin. Alright. Wow mantap nih. Oke ini kita bisa matiin api. Karena dia akan masih ada sisa residu panas yang akan terus. Masak telurnya. Jadi kita gak mau dia overcook. Kalau matiin api kita langsung plating telurnya. Alright. Okay. Sekarang kita bagi menjadi tujuh ya. Taruh on the side. Like this. Ingat it needs to be enough for 7 people. Jadi kita jangan taruh terlalu banyak dulu. Nah ini takutnya gak ke bagian yang lain. Ini telurnya sih looks very creamy ya. Creamy. Creamy and delicious. Sisanya kita bisa tuang sini. Sikit yang kurang. Oke guys. Jadi telurnya udah masak. Sekarang kita mau masak. Karnet. Let's go. Sekarang aku udah panasin dulu ininya. Kita tunggu sampai dia panas banget. Baru kita maskin karnetnya. Oke ini sekarang aku kasih again. Mentega. Guys. Kalian jangan ngeri liat menteganya. Karena we gonna cook a lot. Kita akan masak satu can. Segini semuanya aku masak. Oke. Ini kita hancurin. Kita masak sampai karnetnya matang. Oke ini karnetnya udah hampir matang. Abis ini udah kita bisa angkat. Karena karnet is basically it's already. So I might cook meat. Jadi kita udah bisa gak usah terlalu lama. Kita cuma ingin panasin liasin aja sebenernya. Sekarang kita plating karnetnya. On the side. Ingat. Harus cukup untuk tujuh orang. Jadi we don't want it to be too much. On one plate. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. That's good. Alright. Almost ready. Oke. Next aku akan bikin lagi sosisnya. Sosisnya. Nah disini. Karena kemarin kita beli on budget. Buy one get one. Jadi sosisnya ini sebenernya it's already a cooked sosis. Cuman mungkin kita panasin lagi. Jadi dia biar terkesan lebih kayak warm. And kayak sosis-sosis kalian beli di supermarket gitu ya. Alright. Ini jadi aku buka dulu sosisnya. Karena aku cuma beli dua. Jadi dua ini harus cukup untuk tujuh orang. Oke. Maka dari itu aku akan bagi-bagi sosisnya. Ya mungkin kalian coba ke bagian kecil banget. But it's okay. Liat tuh temen-temenku sudah pada menunggu. Lapar. Makan. 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 Sekarang aku. Oh ini ternyata sosisnya yang pedas. Jadi ada isinya. Kita nggak mau cook dia too much. You don't wanna ruin it. Oke. Langsung aja kita tuang di pan yang tadi. Kita masak. Oke. Ini sosisnya sudah kita lagi masak. It's pretty much cuma panasin aja. Karena memang dia sudah kurang lebih mateng ya. You know what guys. Kayaknya aku bakal potong lebih kecil-kecil. Karena kalau misalnya kita plating kayak gini agak sedikit segitu. Jadi aku potong dia lebih bikin menarik ya. Oke. Jadi setiap orang kebagian kurang lebih banyak gitu loh. Nggak cuman satu. Toh. Bentar ya. Makin api. Oke. Nice cook. Aku tinggal. Plating. Mas. Oke aku udah plate up sosisnya. Some of them get 3. Some of them get 2. Ya udah lah ya. Nggak apa-apa. Nanti pada saling berbagi aja. Karena memang nggak cukup. Next. Aku akan masak rotinya. Ini rotinya aku akan toast. Nice and creamy. Berarti rotinya ini kita harus bagi menjadi 7. Disini aku udah ada roti pangkep 6. It's okay. Kita akan toast kayak gini. All right. Oke. Gini. Ini gigitnya jadi ada 8 piece ya. It's fine. All right. Aku akan toast disini. Jadi kita panasin dulu pannya. Nah ini udah toasted. Udah kasih tadi mentega. Langsung aja kita toast roti-rotinya. Ini pasti enak banget. Kenapa? Ada sisaan dari cornet. Ada sisaan dari sosis. Jadi yummy. All right. Nah ini kita udah liat. Roti udah toasted. Yummy. Time to plate up. Let's go. Randomly it's fine. Ini tujuannya sebenernya cuman. Amazing. Just for sake of you know. Tahun-tahun gak kali ya rotinya. Jadi you do the centerpiece. All right. Ada one more spare. Maybe yang nanti makannya agak sikit banyak. Okay. Kasih on the side like this. All right. We're basically done. Dan aku mau kasih on the side of chips ini. Kemarin aku beli juga. Okay. Ini tujuannya. Just to have some side and crunchiness on the side. Jadi aku kasih beberapa. You know. Bed. Side. And some more. Jadi kita abisin. Tanggung. All right. Udah abis. Next. Aku ada beli. Saos sambal. Karena orang Induk pasti. Makan selalu pakai sambal. Suka pedas. Jadi aku taruh di sampingnya aja kayak gini. Yes. Not too much. Nanti takutnya yang gak bisa pedas. Kepedesan. And lastly. One more thing. Aku bakal parut keju. Di atas telurnya. Karena we have spare daripada dibuang sayang. Jadi mendingan. Kita parutin keju. Oke. Di atas telurnya aja biar menarik. Breakfast. Budget 10 ribu untuk 8 orang. Menarik banget. Kalian bisa lihat. Ini udah full on. Dada proteinnya. Daging. Sosis. Roti. Potato chips. Sambal. Dan budget banget. Kalian bisa banget. Coba masak kayak gini. Buat temen-temen kalian. Kalau lagi liburan. Bareng keluarga besar. Apapun itu. Yuk kita lihat reaksi temen-temen. Makan-makan. Silahkan ambil. Makanan kalian dipilih. Silahkan ambil. Wow. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kayak makanan ini ya. Kayak di pantry sekolah gitu ya. Silahkan diambil. Silahkan diambil. Of course. You can. Let's go. Silahkan dipilih-pilih. Kids meal-nya. Silahkan pak. Thank you chef. Sama-sama. Silahkan diambil ibu. Yes chef. Yes chef. Thank you chef. Thank you chef. Di sini. Terima kasih. Masa-masa. Tidak. Tinggal Monik. Gwensky ambil nih. Of course. Gwensky. Gak berat ini. Gak maruh. Enak. 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 Kajian enak dulu. Ya, telurnya Rp 3.000 Yeay The telur It's actually my Main star Makanannya Buat kami capek Oke, itu tadi guys aku udah masak Dengan budget Rp 10.000 untuk 8 orang Thank you teman-temanku yang sudah Makan untuk aku Untuk subscribe channel aku Like dan comment untuk konten-konten selanjutnya Bye bye